Pilih Polres Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan pensiunan TNI AL yang terjadi di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dalam rekonstruksi, sebanyak 24 adegan diperagakan oleh tersangka. Proses rekonstruksi pembunuhan terhadap pensiunan anggota TNI Angkatan Laut berlangsung selama satu jam dengan disaksikan oleh pihak keluarga korban. Rekonstruksi dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan 24 adegan dan 5 adegan tambahan dari prarekonstruksi yang dikelar sebelumnya. Dalam rekonstruksi ini, istri korban yang merupakan saksi mata saat terjadi pembunuhan tidak hadir karena masih trauma. Penyidik Satres Krim Polres Jakarta Selatan dan Polsek Cilandak melaksanakan rekonstruksi atas kasus pembunuhan yang terjadi di TKP ini. Kegiatan dari rekonstruksi ini yaitu untuk mensinkronkan antara keterangan pelaku yang ada di dalam BAP dengan situasi di TKP dan barang bukti, termasuk juga hasil visum korban. Ini kita laksanakan, kita mengambil 24 adegan, melengkapi berkas perkara, dan secepatnya akan segera kami kirimkan ke kejaksaan. Peristiwa pembunuhan terhadap Hunaidi yang merupakan pensiunan TNI Angkatan Laut terjadi pada tanggal 5 April 2018 lalu. Peristiwa terjadi ketika korban membukakan pintu rumah yang diketuk oleh pelaku. Pelaku dengan tiba-tiba mendorong korban dan langsung terlibat perkelahian. Nyawa korban tak tertolong setelah pelaku menghunuskan senjata tajam ke tubuh korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut motif pembunuhan terhadap Hunaidi pensiunan TNI Angkatan Laut adalah perampokan.